Penyebaran COVID-19 ini bisa terjadi melalui droplet atau percikanik bahasa Indonesia atau melalui aerosol. Perbedaan mendasarnya hanya dari ukuran sebenarnya. Untuk droplet ini biasanya saat orang batuk atau berbicara mengeluarkan air liur yang berukuran 5-10 mikrometer. Nah kalau aerosol itu ukurannya di bawah 5 mikrometer. Nah pada penyebaran dengan droplet karena ukurannya lebih besar dia cenderung karena lebih berat lebih mudah tertarik oleh gravitasi. kemudian jatuh ke permukaan tanah atau lantai. Nah oleh karena itu dia menularnya hanya dalam kontak dekat di bawah 1 meter. Kalau untuk aerosol karena ukurannya lebih kecil penularnya dapat terjadi pada jarak jauh. Bisa terbawa oleh angin dan lain-lain. Nah penular ini bisa terjadi melalui hidung, mulut, dan mata. Oleh karena itu sangat penting kita menggunakan masker dengan benar yang menutupi hidung dan mulut. Sebenarnya penyebaran COVID-19 ini dapat terjadi melalui dua-duanya bisa melalui droplet atau menggunakan aerosol. Namun penyebaran secara aerosol ini lebih banyak terjadi saat tindakan medis. Jadi sebenarnya ini lebih menjadi masalah pada rumah sakit dan pada tenaga kesehatan. Terima kasih telah menonton!